Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everybody welcome back to my channel Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah alur cerita Sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Nah guys di adegan pertama kita pun bakal disuguhkan lagi Dengan alur yang semakin bikin kita darting guys Nampaknya kali ini Argana pun sudah dilaporkan oleh Haris Karena disini Argana pun sudah mencemarkan nama baik dari Haris ini guys Karena di episode sebelumnya ketika itu Argana meraporkan Haris untuk bisa ditangkap ke sebuah polisi Namun nampaknya disini Emily pun sangatlah begitu terkejut Ketika perjanjiannya dimana kali ini Haris pun tidak akan melaporkan Argana ke sebuah pihak perwajib Namun nampaknya disini Haris pun malah melanggar kejadian tersebut Tentunya membuat Emily pun disini semakin kecewa dengan perlakuan Haris Nampaknya disini Haris dan Anita pun ingin merencanakan sebuah susunan rencana jahatnya lagi Agar supaya Argana pun disini semakin menderita atas perbuatannya itu guys Dan seperti apakah ceritanya Namun sebelum melanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya want to channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar sinetron lobster di The Series kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan Kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan lobster di kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys Nah guys kita langsung saja ke alur cerita yang pertama Di adegan pertama kita pun bakal disuguhkan Dengan alur yang semakin bikin kita menarik guys Nampaknya kali ini kesetiaan dari Ken Yang memang Ken pun disini adalah menantu kesayangan dari Arga Dana Namun Ken pun selalu dicuputi dengan rasa kecemburuan Ataupun cobaan yang semakin membuatnya pun menderita Atas cobaan tersebut semakin hari semakin Ken memanas Ketika Arga Dana pun mengetahui semua kebusukan dari Ken ini Karena memang Ken pun sering banget untuk dipitnah Namun nyatanya kali ini Arga Dana pun sulah mulai simpati dan perhatian terhadap Ken Begitu juga dengan Ken Dimana kali ini Ken pun telah mendapatkan kabar dari Maudie Ketika Arga Dana pun telah ditangkap oleh pihak berwajib Di sini Ken pun memang sangatlah begitu perhatian terhadap mertuanya Ia pun sampai rela untuk menjemuk Arga Dana di sebuah pihak berwajib Ataupun kantor polisi ini guys Dan di sini juga Ken menanyakan tentang kebenarannya Dan di sini Arga Dana pun menjawab kalau dirinya akan segera terbebaskan Karena memang ini adalah semua kesalahpahaman Tentunya Arga Dana di sini adalah seorang pengusaha kaya raya Dimana ia pun harus menyewa sebuah pengacara Dimana pengacara tersebut pun akan menjelaskan Dan tentunya Ken pun semakin lega ketika mendengarkan hal itu dari Arga Dana langsung Namun ketika percakapan mereka pun dan tidak disadara disitu Ada hari sebegitu juga dengan si Tangkurak Anita Yang memang kali ini Tangkurak Anita pun belum merasa puas Dimana kali ini ketika Arga Dana pun ditangkap oleh polisi guys Karena di sini Haris pun sangatlah ingin membuat Arga Dana pun semakin menderita Karena ia pun disuruh oleh Ayang Nita Di sini juga Haris segera berpulang dan ia pun harus mengopi dan meminum es teh kesukaannya Dan kali ini Haris pun sangatlah begitu ketakutan apabila Ken pun mengetahui kejadian Dimana mereka pun telah bercakap-cakap Di sini juga Ken meninggalkan dan berfamit karena ia pun akan membelikan sebuah kopi untuk Arga Dana Dan kita geser juga di adegan lain nih guys Nampaknya ketika Omar Risma pun telah menemani Emily di sebuah kota Surabaya Yang memang nampaknya kali ini Omar Risma pun sangatlah begitu mencemaskan Dan mengkhawatirkan kondisi dan keadaan Emily yang pada saat itu sedang hamil Namun tak lama di sini Bunda Safira pun menelpon si Omar Risma ini Ketika Bunda Safira pun menyampaikan bahwasannya Arga Dana telah ditangkap oleh polisi Di sini juga Omar Risma sangatlah begitu terkejut ketika mendengar hal ungkapan ini dari Bunda Safira Dimana kali ini Bunda Safira pun menjelaskan semuanya Kalau ini semua adalah ulahnya Haris Karena di sini Arga Dana pun dilaporkan oleh Haris Akibat pencemaran nama baik yang dimiliki oleh Haris tersebut Dan namun nampaknya kali ini Omar Risma pun segera menanyakan hal itu kepada Emily Dimana kali ini Omar Risma pun menegaskan kepada Emily tentang kejadian dimana Arga Dana telah dilaporkan polisi Sehingga membuat Emily pun di sini sangatlah begitu terkejut ketika ia pun mendengar Ataupun mengungkapkan ketika Omar Risma memberitahu bahwasannya Arga Dana telah ditangkap oleh polisi Dan Emily pun di sini sangatlah berpura-pura tidak tahu Bahkan di sini ketika Omar Risma pun menanyakan hal langsung Akibat pendekatan antara Emily bersama Haris Sehingga membuat Omar Risma pun semakin muak dan kesal sekali ketika melihat kedekatan antara Emily begitu juga dengan Haris Karena di sini Omar Risma pun semakin kesal karena melihat perlakuan Emily yang semakin dibodohi oleh Haris Karena sangking cintanya terhadap Arman Ia pun harus rela memberikan sebuah perhatian terhadap Bang Haris tersebut Dan namun nampaknya kali ini Emily pun mengetahui tentang dimana kejadian Bahwasannya Arga Dana telah dilaporkan polisi itu adalah tuntutan dari Haris Dan namun nampaknya di sini Emily juga memberitahu kepada Omar Risma Bahwasannya Bang Haris pada waktu itu juga tidak akan melaporkan Arga Dana ke dalam juru JBC Dan sontak saja Emily pun terkejut ketika mendengar ungkapan dari Omar Risma ini guys Di sini Omar Risma pun menegaskan kepada Emily agar supaya Emily harus berjauhan dengan si Haris ini Karena Omar Risma pun sedikit merasa berbeda tentang dimana kali ini Emily pun sudah berada di ujung tandu ketika ia pun berpisah dengan Arga Dana Dan kali ini persaudaraan di antara Emily bersama Arga Dana pun semakin rendang ketika Emily setelah menikah dengan Arman Dan di sini Omar Risma pun menegaskan langsung kepada Emily Dan namun nampaknya kali ini Omar Risma pun mengajak Emily agar supaya bisa berpulang Namun nyatanya di sini Emily pun merasa malu dengan atas perlakuannya tersebut Bahwasannya atas dirinya inilah Yang membuat Arga Dana pun semakin terungkap ketika Arga Dana dipitnah dan mencemarkan nama baik oleh Haris ini Lantas apakah kali ini Arga Dana pun akan bisa terbebaskan Karena memang sudah kita ketahui Anita pun tidak akan pernah membiarkan Arga Dana untuk bisa bebas lagi Lantas seperti apakah alur ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini